selanjutnya ini adalah kapal minit pita DLU Putri Kuning ini kapal terakhir kayaknya yang belum saya coba dari DLU apa mungkin ini ya tinggal beberapa kapal saja salah satu yang terjadi cuma ini DLU baiklah kita naik tangga ke ruang penumpang tangganya cukup curang guys putri kuning pertama masuk langsung dingin udaranya guys ini saya kira saya kira kursinya itu tapi emang plastik tapi dilapisi dengan bahan empuk empuk banget dan saya mencoba ke deck atasnya lagi masih sama tampilan ruang penumpangnya jadi ruang penumpangnya cukup luas berarti ada dua deck untuk ruang penumpang lalu ada monitor di sini monitor AC nya cukup dingin guys baru ada satu blok untuk lesson ini satu blok untuk lesson Coba kita ke ruang terbuka keluar ya luar ruang terbuka ini ruang terbuka di Putri Kuning nah ini life raft nya ada dua dan kita bisa menikmati perjalanan di sini ada kursi juga disini di sebelah kita ada LSN Ferry untuk LDL CM dan ini adalah anjungan-anjungan KMP Putri Kuning nah ini bagian samping ruang penumpang di deck paling atas ada kursi-kursi panjang dari kayu ini bisa kita santai-santai duduk sini untuk menikmati perjalanan teman-teman di ruang terbuka tapi kalau saya milih di dalam sedingin soalnya karena hari ini cuaca cukup panas banget tapi di sini masih ada live raft nya nah ini dia ruang direksi nah ini dia di kanan dan kiri ada kursi-kursi dari kayu kursi panjang bisa buat menikmati perjalanan teman-teman jadi perjalanan di luar jadi kursinya ini bisa menghadap terhadapannya itu belaman ya ada yang menghadap monitor sana lalu ada yang menghadap ke monitor sana ini sebenarnya ada Pujasera cuma kayaknya nggak dimanfaatkan karena memang perjalanan di sini cukup pendek jadi kadang orang jarang sih untuk membeli jajanan di Pujasera itu dimanapun DLU walaupun di lintasan pendek seperti lesawat Bali ini selalu memutar jingle pemberangkatan ya seperti ini dan ternyata guys ini ada biasa untuk charger handphone kalau di DLU gratis ya kemarin saya coba di DN itu di JN ya bayar Rp5.000 walaupun di slide balik kemarin di JN bayar Rp5.000 tapi di DLU ini gratis apresiasi saya cukup bagus banget untuk KMP Putri 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 kuning ini maksudnya kapal kecil tapi cukup nyaman kursi penumpang dengan jumlah yang cukup banyak sekali menurut saya ini dalam perjalanan menuju ke Ketapang Pulau Jawa dan sebentar lagi kita akan sandarnya muatan sekitar 50% ini jadi tadi ceritanya mengapung guys mengapung tuh mengantri masuk jadi itu KMP 3 Anugir itu lama banget keluarnya jadi tadi hampir setengah jam kita ngapung ngondal mandil di surat Bali ini nunggu nunggu KMP 3 Anugir itu keluar ya sekarang kita sekarang kita siap menuju ke Dirmaga bersama KMP Putri Kuning kita ke Dirmaga satu Dirmaga paling ujung paling utara Dirmaga paling utara di Ketapang ini jadi ini tombol untuk membuka rambut ya potri potri namanya gimana sih ngejanya ini potri koneng potri koneng dari DL Dirmaga utama Lintasan Ketapang Oh sorry guys Salah sebut saya Ini adalah Dermaga 3 Dermaga 3 Jadi letaknya paling ujung Dan ini Halo Jadi ini letaknya jauh banget Jalannya ini ya Dermaga 3 Dermaga 3 Pelabuhan Ketapang Jadi ini ya Wujud dari KMP Potre Kuning Menurut saya sih cukup ini ya Cukup unik bentuknya dan nyaman banget Terima kasih Potre Kuning dari DLU Bagus Cukup bagus nih kapalnya Langi banget, dingin Terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk like, share sebanyak mungkin Dari Sejauh Matam LTV Bye-bye Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman